Tahap yang pertama itu adalah ketika Allah menyampaikan ayat tentang berpuasa Maka pada saat itu umat Islam berpuasa Hanya saja bagi yang mau dan bagi yang mampu Maka hukum pada tahap pertama itu adalah Kutiba alaikumusiyam Kama kutiba ala alladhinamim qablikum la'allakum tattaqun Bentuk ketaatan kita kepada Allah Ketakuan kita kepada Allah disuruh puasa Nafsu perut Yang kedua nafsu farji, nafsu kemaluan Maka mohon maaf Bapak Ibu Kita bisa melihat kekuatan puasa kita itu berdampaknya itu kuat atau enggak pada kita adalah Kita sanggup puasa dari subuh sampai maghrib Tapi begitu maghrib kita balas dendam Nah ini kan sering terjadi ya Menjelang buka puasa itu di fikiran kita Ini buka puasa saya mau pakai soto, kerang rebus, daging rendang, masak putih, kuah belangeng, semuanya mau Tapi faktanya begitu buka puasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak sekali pertanyaan jamaah Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda Di antara anak muda berasal dari Aceh Luar biasa channelnya Maulizul Akbar Tonton, subscribe, like, share, komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Alhamdulillah Bapak ibu jamaah Solat isya Solat tarawih dan solat witir Yang dimuliakan oleh Allah SWT Kita sudah melaksanakan solat isya Dan sebentar lagi kita akan melaksanakan solat tarawih Dan akan kita tutup dengan solat witir Semoga solat yang kita laksanakan Diangkat dan diterima oleh Allah SWT Dan tidak terasa Alhamdulillah Malam ini kita sudah melaksanakan Tarawih malam yang ketiga Artinya kita sudah melaksanakan Dua hari puasa di bulan Ramadan Di tahun ini Dan tidak terasa Dua puluh delapan hari lagi Leraan Maka Kita bersyukur kepada Allah Atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita Semoga setiap kenikmatan yang Allah berikan Senantiasa kita bisa buktikan kepada Allah Bahwa kita bisa menjadikan nikmat tersebut Sebagai bentuk pembuktian Kita menjadi hambanya yang baik Baik di dunia Dan juga baik di akhirat Bapak Ibu Jamah Terah mati oleh Allah SWT Ibadah puasa Itu tidak cuma milik kita umat Islam Di agama-agama yang lain juga ada puasa Beberapa agama resmi yang ada di Indonesia Seperti Kristen Protestan Kemudian Katolik Kemudian Hindu Kemudian Buddha Kemudian Kombucu Itu semuanya ada puasa Islam pun ada puasa Maka tentunya kita harus bisa membedakan Mana hakikat puasa kita Mana hakikat puasa orang-orang di luar Islam Karena kalau kita lihat saudara yang paling dekat saja Yang sampai saat ini masih dikatakan oleh kemenang sebagai agama Samawi Yaitu agama yang datangnya dari langit Yahudi dan Nasrani Itu mereka juga ada puasanya Orang-orang Yahudi Atau umatnya Nabi Musa AS Itu mereka berpuasa Bahkan puasanya Itu juga diberikan jangka waktu 30 sampai 40 hari Hanya saja oleh mereka diubah syariatnya Mereka puasa setahun sehari Yaitu hari ketika Fir'aun ditinggelamkan oleh Allah SWT Ini kelakuan Atau akalnya orang-orang Yahudi Samanya dengan orang-orang Nasrani Di dalam Injil mereka Di dalam Yeremia pasal 30 ayat 9 Di sana dikatakan Pada tahun ke-9 pemerintahan Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda Raja sudah memaklumkan puasa Bagi segenap orang-orang Yahudi Pada bulan ke-9 Bagi orang-orang yang datang ke kota Yehuda Maupun orang-orang di sekeliling Yerusalem Semuanya itu diwajibkan puasa Tapi mereka tidak berpuasa Nah ini yang membedakannya Sedangkan kita di dalam Islam Puasa ini diwajibkan pada tahun ke-2 Hijriah Dan pada tahun ke-2 itu Banyak hukum Islam yang memang sedang Allah tetapkan Dimulai dari mana? Dimulai dari Yang pertama pada saat itu Pada tahun ke-2 Hijriah Kita mulai berubah arah Qibla Jadi Rasulullah SAW ketika beliau di Mekah Beliau ketika sholat Itu masih menghadap ke Baitul Maqdis Masih menghadap ke Masjidil Aqsa Baru di tahun ke-2 Beliau hijrah ke Madinah Beliau minta sama Allah Ya Allah kalau bisa Fawalli wajahka syataral masjidil haram Karena Allah mengatakan Muhammad sudah terlalu sering Kami melihat wajah engkau Engkau dongakkan ke atas langit Minta supaya pindah ke Masjidil Haram Dipindahkan oleh Allah Setelah itu Diwajibkan kita berperang Diwajibkan kita bayar zakat Diwajibkan kita pada tahun yang sama Untuk berpuasa Namun Bapak Ibu Jawa Rahimah Mungkin saya kira ini salah satu Yang jarang kita dengar Tapi kalau memang sudah dengar Anggap saja sebagai meroja Ketika penyariatan puasa Itu ternyata puasanya Enggak langsung seperti kita hari ini Syariat puasa itu juga bertahap Tidak langsung begitu turun ayat Semuanya langsung puasa Enggak Itu bertahap juga Tahap yang pertama Itu adalah ketika Allah menyampaikan Ayat tentang berpuasa Maka pada saat itu Umat Islam berpuasa Berpuasa Hanya saja Bagi yang mau Dan bagi yang mampu Maka hukum pada tahap pertama Itu adalah Bentuk Ketaatan kita kepada Allah Ketakuan kita kepada Allah Disuruh puasa Tapi di ayat berikutnya Allah sampaikan Ini tahap pertama Kalau memang disuruh puasa Enggak sanggup Maka ganti dengan Kasih makan Pakir miskin Ini tahap pertama Jadi enggak langsung Sama halnya seperti Masalah kamar Kamar kan enggak langsung Maka pelan-pelan Pelan-pelan Ini tahap pertama Maka pada saat itu Ketika pertama sekali Diwajibkan puasa Bagi yang mampu Melaksanakan puasa Bagi yang enggak Bayar fidyah Tapi tetap dalam koridor Sudah mulai Melaksanakan ibadah puasa Hanya saja Kalau belum mampu Berpuasa Konsekuensinya Harus bayar Fidyah Tahap yang kedua Turunlah ayat Syahrul Ramadan Alladhi unzilafihil Quran Hudallinas Wabaynatim minal hudawal furqan Allah sampaikan Faman syahidaminkum syahrafal yasum Barang siapa yang ketemu Dengan bulan Ramadan Maka puasalah Di tahap yang kedua ini Bapak Ibu Jamil Rahimahumullah Umat islam sudah mulai Saat itu Tidak makan dan minum Mereka kemudian Mohon maaf Tidak menggauli istri Kecuali malam hari Dan pada tahap kedua ini Puasa umat islam Itu dilaksanakan Dari malam sampai malam Hitungannya dari mana Mulai dari jam 12 Lewat 1 detik Jam 12.00 Itu sampai maghrib Maka umat islam Berbuka puasa Boleh makan Boleh minum Dan mohon maaf Boleh menggauli istrinya Itu jeda waktunya Dari maghrib sampai jam 12 malam Setelahnya mereka berpuasa Atau sebagian ulama Mengatakan Setelah umat islam tidur Mereka berpuasa Bangunnya Tidak boleh lagi Maka bayangkan Kalau seandainya puasa kita hari ini Masih pada tahap seperti ini Yaitu puasanya Makannya cuma boleh Dari maghrib sampai jam 12 Dari jam 12 Lewat 1 detik Sampai maghrib lagi Kita disuruh Puasa Maka sahurnya Pada tahap kedua Itu adalah Sebelum jam 12 Dan yang terjadi Pada saat itu Bapak Ibu Jemaah Waimu Saya bacakan hadisnya Tapi kita Terjemahkan saja langsung Gak usah kita baca Redaksinya panjang Ada seorang sahabat Bernama Syirmah Dia bekerja Dari pagi sampai petang Kemudian Dia mendatangi keluarganya Kemudian Dia sholat isya Setelah sholat isya Dia tertidur Dan tidak sempat Memakan apapun Hingga datangnya subuh Maka Saat itu Dia langsung Melaksanakan puasa Lalu Rasul Sallallahu alaihi wasallam Melihat Syirmah Dalam keadaan Sangat lemah Letih lesu Dan lumlay Lalu Nabi berkata Kamu kenapa Sepertinya kelihatan Lemah sekali Gak kuat sama sekali Maka pada saat itu Dia berkata Wahai Rasulullah Sesungguhnya kemarin Saya kerja Dari pagi Saya kerja sampai petang Kemudian Saya pulang ke rumah Saya tertidur Dan saya Tidak sempat Untuk makan sahur Sebelum saya Tidur Itu kasus yang pertama Kasus yang kedua Umar bin Khattab Juga sama Pernah beliau Tidur Mbak Daisha Kemudian beliau Bangun di Sepertiga malam Kalau hitungan Tahap kedua itu Sudah mulai puasa Tapi beliau pada saat itu Menggauli Budaknya Lalu beliau Menceritakan Ini kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Maka Sampailah pada Tahap ketiga Ketika Allah Menyampaikan Dan seterusnya Sampai di ayat Dimana Allah Mengatakan Kapan mulai berpuasa Ketika Fajar Sudah tampak Sampai dengan Maghrib Maka disitu Hebat kita Hebat kita Dalam satu sisi Dalam satu sisi Yang lain Bukan berarti Mereka rendah Enggak Hanya saja Rasul itu Sudah paham Kekuatan umannya Di akhir zaman Tanpa perlu hukum Ini bertahap Kita sudah bisa Melaksanakan Puasa Maka hari ini Kita gak ada Ustaz Saya gak sanggup puasa Saya bayar Tidia aja Ada Nanti bagi Orang-orang yang Kasusnya tertentu Ustaz Saya gak mau puasa Saya Bayar Tidia aja Karena memang Gak sanggup Saya puasa Boleh Dalam keadaan tertentu Tapi kalau seandainya Kita mampu Maka kita disuruh puasa Kemudian Di agama Buddha Itu ada puasa Yang disebut dengan Uposata Isinya apa? Selama berpuasa Mereka tidak boleh mencuri Gak boleh melakukan Kegiatan seksual Tidak boleh Membunuh orang Kemudian Tidak boleh berbohong Tidak makan Pada saat Siang dan dini hari Kemudian Mereka tidak boleh Menonton TV Tidak boleh Memakai kosmetik Gak boleh Pakai parfum Dan gak boleh pakai Perhiasan Kemudian Orang-orang Katolik Juga ada puasanya Padahal Kalau kita hitung Di dalam Injil tadi Mereka puasanya lama Sama seperti kita Kemudian Di dalam Hindu Itu ada yang namanya Upawasa Mereka berpuasa Tapi mereka Boleh makan Dan minum Hanya saja Yang bening-bening saja Nah ini Orang-orang Hindu Orang Yahudi juga ada Ini bahasanya disebut Dengan Yom Kipur Dan Esther Ini mereka puasa Melaksanakannya Untuk Menghormati Atau memang Taat kepada Yahweh Allah versi mereka Kemudian dalam Pemahaman orang-orang Konghucu Saudara kita yang Konghucu Puasa itu Melatih diri Untuk tidak Tidak Mohon maaf Bahasanya gak Hakus Maka kan Nafsu yang paling Ditekan Ketika kita puasakan Dua Satu Nafsu Nafsu perut Yang kedua Nafsu Farji Nafsu kemaluan Maka Mohon maaf Bapak Ibu Kita bisa melihat Kekuatan puasa kita itu Berdampaknya itu kuat Atau enggak Pada kita adalah Kita sanggup puasa Dari subuh Sampai maghrib Tapi begitu maghrib Kita balas dendam Nah ini kan sering terjadi ya Menjelang buka puasa Itu di pikiran kita Ini buka puasa Saya mau pakai soto Kerang rebus Daging rendang Masak putih Kuah belangeng Semuanya mau Tapi faktanya Begitu buka puasa Tikrek risol Khaik Menunjukkan apa Ternyata sifat nafsu itu sementara Tapi memang ada orang yang dikalahkan Begitu azan berkumandang Nah itu balas dendam Taruh nasi Satu piring Lauknya penuh semuanya Begitu selesai makan Khaik Ruku harusnya gini Tidaknya penuh Pakai perut Khaik Ruku Allahu Akbar Lurus kita gini Ini dah ngasih Kenapa perutnya ada penuh Sama halnya ketika kita Nanti kita sholat Kita sholat Tarawih Allahu Akbar Itu mohon maaf A, E itu Bukan kita yang terganggu Orang di samping kita Karena B macam-macam Itu biat A, E Jengkol E, E Keluar lagi U, Durian Gara-gara Kita Kenapa Makannya berlebihan Dan dosa paling banyak Di bulan Ramadan Itu adalah Kita mengumpulkan Banyak pahala Dosa paling banyaknya Dari mana Mubazir Makannya berlebihan Disiapkan begitu banyak Gak tahu Bawa kemana Akhirnya Makan, 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 makan Gak bisa kira lagi Bedakan kita sama Anak-anak ya Anak-anak itu kan Kalau mau puasa Baru diajarin puasa Mindset mereka Saur makan yang banyak Sehingga besok Sanggup Puasa Begitu buka puasa Makan yang banyak Kita yang udah dewasa Kan gak seperti itu Kita sahur Sekedarnya aja Kenapa? Karena insyaallah ada kuat Begitu buka puasa Juga sekedarnya Jangan sampai berlebihan Ada yang sampai terlalu berlebihan Begitu buka puasa Es kelapaknya 5 gelas Es tebunya 3 gelas Sekarang dia gerak Dengar preh meninggai Jika melekan maut Puh, han le Han le Meninggai aja Kenapa? Karena terlalu banyak Nah maka Bagi orang tonghucu Itu puasa ini melatih diri Supaya jangan apa? Jangan rakus Dari semua agama Mengajarkan tentang puasa Islam itu yang paling kapal Kita yang paling sempurna Kita puasa karena Allah Gak ada Gak boleh bahkan Kita boleh tanya Amal guru-guru kita Boleh gak niat puasa Tuh biat? Gak boleh Kita berpuasa Karena Allah Karena kebetulan Begitu puasa kita Jadi langsing Ya Alhamdulillah Bukan melantas Kamu kenapa puasa? Biar saya langsing lagi Kenapa puasa? Biar badannya jadi Six pack Dan sebagainya Itu sisi lain dari puasa Sisi utamanya adalah Kita mencari riba Allah subhanahu wa ta'ala Maka Bapak Ibu Jamar Rahimahumullah Ini sedikit sejarah Bagaimana Allah Mencariatkan puasa Kepada kita Dan gambaran Bagaimana puasa Orang-orang Di luar agama Islam Kita laksanakan puasa Kita hanya untuk Allah Mengharap rida Allah Karena kita sadar Kita adalah Hamba Allah Bukan hamba bulan Ramadhan Subhanahu wa bihamdika Asyadu an la ilah ilah Anta Astaghfirullah wa adhu wilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh